Pemirsa ada fenomena menarik di media sosial jelang hari pencoblosan. Warganet rame-rame menyampaikan kebanggaannya sebagai petugas KPPS, layaknya PNS dan Abdi Negara. Jagad Maya dihiasi beragam unggahan yang menampilkan narasi petugas kelompok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS dianggap seperti pegawai negeri sipil atau Abdi Negara. Narasi tersebut banyak bermunculan usai pelantikan anggota KPPS yang berlangsung pada kamis lalu. Dalam salah satu unggahan, warganet membagikan candaan yang menganggap anggota KPPS sebagai menantu idaman. Alasannya karena memiliki gaji harian yang lebih besar. Setelah dilantik menjadi anggota KPPS, aku bukan lagi rakyat biasa. Sebagai gambaran, gaji PNS rata-rata adalah 5 juta per bulan. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa gaji harian KPPS sebesar 1,2 juta perharinya. Unggahan-unggahan serupa juga banyak beredar di berbagai platform media sosial. Fenomena candaan ini disebut sosiolog sebagai sarana menghibur diri. Tapi tahukah Anda anggota KPPS punya tugas yang cukup penting selama pemungkutan suara? Fungsi utang banyak menyelenggarakan pemungkutan dan penghitungan suara. Yang terdiri dari 7 orang, mereka dipilih dari masyarakat sekitar TPS. Mereka diharuskan menjunjung etik KPPS, di mana harus mengemban asas mandiri dan adil, tertib, jujur hingga profesional. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih. Terima kasih.